Tapi ada satu hal yang dia lupa, bahwa setiap orang berhak untuk pintar, berhak untuk mengetahui sesuatu dengan fakta dadat yang benar. Apa yang dia lakukan, jujur aja, saya sempat komunikasi dengan beliau. Dimana-mana saya ngomong kasus dia, 5 kali vaksin, 3 positif, 2 negatif. Itu saya lakukan, cuma saya tidak mau sebut nama kan, karena menjaga privasi beliau. Gitu kan? Nah, satu hal yang dilupakan tadi, orang bisa pintar. Nah, persoalan hari ini, kenapa Bung Aldo berapi-api, gak penuh semangat menyampaikan penelitiannya tentang kontroversi daripada COVID-19 itu? Karena telah terjadi pengkhianatan terhadap kaum intelektual itu sendiri. Kaum intelektual yang ada di Indonesia ini, itu berisi dengan otak-otak yang mengkhianati rakyat. Mereka tidak jujur dengan ilmu pengetahuan. Mereka perlu tipu-tipu dengan ilmu pengetahuan. Ilmuwan mana? Ketika profesor ditanya, mana, bagaimana dengan dati? Dia tidak bisa jawab. Karena memang dia ingin melakukan tipu-tipu. Apalagi dia diam saja. Itu walaupun diam, sama dengan melakukan penipuan. Mendukung penipuan yang hari ini terjadi. Kita bilang saja penipuan. Karena di seluruh belahan dunia sudah turun semua. Di Prancis hari ini sudah berjalan liga sepak bolanya. Penonton banyak. Di Inggris, produsen daripada vaksin juga rame turun ke jalan memprotes kebijakan pandemi ini. Jadi, kita mau bilang apa lagi? Bahasa narasi yang tepat, kalau bukan tipu-tipu. Karena yang dimaksud tipu-tipu adalah ketidaksesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Nah, yang disampaikan tadi oleh Bumaruk, patut kita dukung dan patut kita seberluaskan. Karena gara-gara pandemi dan vaksinasi ini, hari ini rakyat Indonesia semakin menderita. Sudah menderita, diintimidasi. Dengan syarat-syarat pasir itu sendiri. Bayangkan Gubernur Anies yang bisa berhak mendapatkan bantuan logistik. Bantuan ini harus punya sertifikat vaksinasi. Jadi, kalau 90% yang sudah divaksin, bagaimana nasib siang 10% ini? Itu orang juga. Masa lebih dikedepankan aturan vaksinasi daripada kemanusiaan? Kita juga. Ini Surah Al-Ma'un lho. Saya ingatkan Anies. Anies kan HMI. Islam, saya anggap dia Gubernur cerdas, ngerti Al-Quran. Surah Al-Ma'un. Siapa itu penuh stagama? Ada yatim dan tidak memberi maka orang miskin. Nah, ini kebijakan vaksin, aturan-aturan gubernur. Bukan lagi tidak kasih makan, mentungin rakyat. Dengan sengaja tidak dikasih dengan alasan perna ini, perna itu. Jadi, hari ini, untuk meluluskan semua COVID dan vaksin, rakyat harus cerdas. Semua dikamuflase dibungkus atas nama konstitusi. Jadi, semua begal-begal, bisnis PCR itu tadi, perampok-perampok itu, ya kan penipu-penipu itu, semua dibungkus atas nama konstitusi. Di dasari demokrasi. Nah, satu hal yang rakyat harus tahu. Hari ini, kalian harus sadar. Tidak ada lagi perbedaan agama, tidak ada lagi perbedaan ormas, tidak ada lagi perbedaan apapun. Nasib kita sama, kita lagi ditindas. Kita banyak, sudah banyak rakyat hari ini yang sudah sangat menderita. Jadi, sudah saatnya kita luruskan dan rematkan saham. Satukan kekuatan, tujukan kepada bangsa Indonesia bahwa kedolatan rakyat Indonesia masih ada. Itu yang ingin mau dibangun hari ini. Tujukan kekedolatan kita, rakyat yang punya negeri ini. Pejabat itu hanya dipilih sementara. Dan saya yakin, teman-teman TNI dan polisi, dengan sumpah bayangkaranya, akan menurunkan senjatanya ketika harus berhadapan dengan rakyat. Dia pasti akan menurunkan senjatanya ketika dia harus berhadapan dengan rakyat. Karena TNI Polri, itu adalah anak kadu dari rakyat. Ini perlu kita imba juga, karena TNI Polri segenar menjalankan tugasnya atas perintah komandan, tapi dia juga punya keluarga yang hari ini juga banyak menderita seperti kita. Ketika teman-teman aktivisum membangkitkan semangat perlawanan rakyat hari ini, untuk benar-benar meluruskan kembali bangsa ini, daripada aksi tipu-tipu, aksi garong-garong, aksi perampokan besar-besaran terhadap rakyat Indonesia, atas nama pandemi COVID-19. Nah, itu yang kita lawan hari ini, kawan-kawan semua. Jadi kesadaran berbangsa dan bergari, solusinya hanya satu hari ini, adalah bangkitkan kembali keudolatan rakyat untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Itu saja, karena ini kita terpecah-pecah hari ini. Gara-gara bela ini, gak bela itu. Pernyataan Aldo dianggap kontroversial, sama dengan yang diwawancaranya, Dr. Boyce, apa? Boyce, ya kan? Tiba-tiba dibully, kemudian dikucilkan, dianggap inilah itulah. Ya kan? Padahal beliau tidak punya maksud apa-apa. Makanya, akibat ketidakpuasan, Bung Aldo ini, saya pernah komunikasi, dia membentuk majelis penderitaan rakyat, temperi yang akan melakukan penggugatan, seperti TPUA. Ini yang harus kita perbayangkan, kalau 5.000 orang menjadi prinsipal, semua datang pengadilan. Ya kan, PPKM ini bukan pelarangan, tapi pembatasan. Karena ini sudah tepat, polisi tidak melarang kita dibatasi sampai jam setengah lima, kan? Sama dengan moderator, batasi kita 10 menit. Begitu. Nah, jadi, dalam forum ini, saya himbau kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita cermati, apa yang disampaikan Bung Aldo, hari ini yang di live streaming di Youtube, sebelum di-take down oleh Youtube, di-download, kemudian disimpan file masing-masing, terus sebarkan. Karena yang disampaikan Bung Aldo, hasil penelitian sendiri, itu bisa dipertanggungjawabkan, akibat macetnya, apa, kaum-kaum intelektual di bidang kesehatan, persoalan COVID-19 ini. Mereka hanya diam. Mereka hanya bisa menutup notopi, semua terhadap pelanggaran-pelanggaran, akibat COVID-19 ini. Karena mereka patut diduga, bisa jadi, sudah dapat pulus, daripada pedagang-pedagang, pebisnis-pebisnis, yang terkait dengan COVID-19. Nah, ini perlu kita buka juga, karena sudah terlalu banyak kerugian rakyat di Indonesia, akibat COVID-19 ini. Maka, untuk itu, sekali lagi, dalam forum ini, saya himbau kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita satukan kekuatan, kita tunjukkan kaudok lantan, rakyat Indonesia masih ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar.